Sosok Ashanti kini ikut komentar dengan prestasi Fuji yang melonjak, selain Caran Delana Ivan Gunawan dan Lita Gading, kini Ashanti ikut komentar, seperti yang diketahui Fuji pernah menjalani hubungan dengan Tarik Halilintar, saya tak menyangka Fuji Utami memiliki prestasi yang seperti kita lihat sekarang, iya, saya senang dengan pencapaiannya. Sukses terus Fuji rendah hati dan makin bersinar ungkap Ashanti, selain itu yang seperti kita ketahui Fuji tidak luput dari hal baik dan buruk. Fuji beberapa waktu lalu dirundung warganet. Karena disebut-sebut punya aura maghrib, Fuji mendapat komentar miring tersebut usai berfoto dengan sales mobil di Semarang pada Februari 2024 lalu. Saat itu, wajah Fuji dinilai berbeda jauh ketika tampil di media sosial. Di unggahan yang beredar, Fuji terlihat mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih. Semuanya bermula saat seorang sales mobil bernama Aldina menyadari kehadiran Fuji di mal di kota Semarang. Aldina pun menghampuri Fuji. Kemudian mengajak anak Haji Faisal itu berfoto. Entah belum siap atau bagaimana. Fuji terlihat hanya berpose ala kadarnya, detik-detik ketenu Fuji, kata Aldina dalam keterangan unggahannya di akun TikTok Aldina underscore Kia Semarang. Unggahan itu pun mengundang komentar warganet. Ada yang menyebut Fuji hanya glowing di kameranya sendiri, Fuji glowing di kameranya sendiri, kata salah seorang warganet. Namun yang ditanggapi Fuji. Saat ia disebut punya aura maghrib. Alih-alih marah. Fuji malah menanggapinya dengan santai. Aura maghrib ya? Iya, nggak apa-apa. Maghrib aku salat. Maghrib, subuh, terserah deh, kata Fuji saat live, dilansir melalui akun Instagram Bunsteutik, dikutip pada Jumat, 8 Maret 2024. Tidak sampai di situ. Ia bahkan memvalidasi perkataan negatif warganet pada dirinya. Udah aku tuh aslinya jelek, udah. Aura aku maghrib, aku jelek, aku buluk, ucapnya. Perempuan bernama lengkap Fuji Utami Putri itu menuai pujian dari fansnya. Karena responnya yang dianggap cerdas. Pintar dan cerdas deh jawabannya si Uti, Fuji. Masya Allah tabarakalah. Sukses selalu ya Uti cantik, kata seorang warganet. Uti baik ya, dikatain kayak gitu gak langsung marah, malah merendah. Salud sama Uti, ujar warganet lainnya. Selebgram dengan nama panjang Fujianti Utami Putri ini kehidupannya tidak lepas dari pasang mata penggemar. Akrab disapa Fuji-an seringkali menjadi sorotan atas semua yang ia lakukan. Tidak hanya dari asmara, gaya hidup, keluarga, makanan kesukaan, bahkan sampai gaya busana. Kini Fuji-an memiliki banyak kegiatan dan aktif mengikuti berbagai projek. Mulai dari bermain film, model iklan, pemotretan brand, serta masih banyak lainnya. Dalam sebagian potret kegiatannya, Louk Fuji sempat menarik perhatian. Beberapa kali terlihat menggunakan bun hair stile yang cocok dengan visualnya. Sahabat Vimela penasaran dengan potretnya.